Ayah ini memaafkan pria yang telah menghilangkan nyawa putranya. Di pengadilan dengan penuh besar hati memaafkan pria itu. Memaafkan adalah sedekah terbesar di dalam Islam, begitu tuturnya di hadapan banyak orang. Lebih lanjut ia sampaikan, Saya tidak marah kepadamu karena telah menyakiti anak saya, saya marah pada iblis yang telah menyesatkanmu untuk melakukan kejahatan, tidak hanya memberi maaf, Jitmoud juga memeluk pria itu tanpa ada dendam sedikitpun. Saat video ini diberitakan dan tersebar di media sosial, banyak netizen non-muslim merasa penasaran dengan ajaran Islam yang disebutkan Jitmoud dalam persidangan. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa membuat keputusan seperti itu? Saya tidak marah kepadamu untuk membuat keputusan untuk membuat keputusan saya dan keputusan mereka. Saya marah kepadamu untuk membuat keputusan saya. Saya menguraukan peupuk yang menyesatkanmu dan menemukanmu untuk membuat keputusan yang menyesatkanmu. Saya tidak menguraukannya. Saya tidak menguraukannya. Saya tidak menguraukannya. Peribadiah adalah percayaan terenchya alsasrawan di Islam. I can't do nothing to give up Maxi. Oh, 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 George. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton